Pekan ini ruang informasi kita diwarnai dengan sebuah tragedi dari seorang anak bernama Rangga yang harus gugur demi membela kehormatan ibunya ketika akan diperkosa oleh seorang. Pelaku memang sudah tewas dalam tahanan. Tetapi bagaimana Republik ini memandang tragedi ini tidak hanya pada kasus hukum saja tetapi mengambil makna besar sampai sejauh mana bangsa ini, pemerintah saat ini memberikan perlindungan terhadap anak dan juga terhadap perempuan. Langsung saja kita berbincang dengan psikolog forensik dan juga konsultan Lenter Anak Foundation, Bang Reza Indra Giris. Assalamualaikum Bang Reza, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Mas Indra. Baik, Alhamdulillah. Baik Bang Reza, kata kita beranjak ke Aceh saat ini, pekan ini. Karena memang dalam sepekan ini ruang informasi kita diwarnai oleh sebuah tragedi yang cukup memilukan memang. Seorang anak harus gugur begitu demi membela kehormatan ibunya yang saat itu akan diperkosa oleh seseorang. Memang pelaku sudah ditangkap dan bahkan sekarang informasi sudah tewas dalam tahanan. Saya ingin menggali sebenarnya dari sisi bagaimana ada seseorang yang bisa sebegitu kejinya, tindakan peperkosaan saja itu saja sudah sebuah kekejian yang luar biasa. Apalagi sampai tega harus membunuh seorang anak yang usianya 9 sampai 10 tahun. Bang Reza mungkin punya analisis tersendiri soal itu, Bang Reza. Saya prihatin, saya sekaligus merasa takut dan marah ya adanya peristiwa semacam ini. Tapi kalau kita mau retrospeksi, barangkali karena dengan segala hormat negara sedikit banyak sudah melakukan kegagalan terhadap masyarakatnya. Siapa masyarakat yang saya maksud? Tak lain tak bukan adalah si pelaku sendiri. Informasi yang saya peroleh, bahwa si pelaku ini punya riwayat penyalahgunaan narkoba. Yang bersangkutan juga residivis karena pernah menjadi pembunuh dalam kasus yang lain. Nah, yang bersangkutan masuk ke dalam lapas. Sesuai dengan namanya lembaga pemasyarakatan, maka otoritas lapas harus melakukan segala macam daya upaya untuk memastikan bahwa orang ini suatu saat nanti begitu kembali ke tengah masyarakat akan menjadi warga negara yang lebih baik, warga negara yang bertanggung jawab. Pertanyaan besarnya, sebelum si pelaku ini diputuskan untuk menjalani asimilasi, berarti keluar dari lapas, berarti kembali ke masyarakat, dilaksanakan atau tidak? Sebuah program yang dinamakan Risk and Need Assessment. Risk and Need Assessment sesungguhnya harus dilakukan untuk menakar seberapa jauh potensi kebahayaan sinapi hari ini, seberapa jauh kemungkinan dia akan menjadi residivis, seberapa jauh dia akan memunculkan kembali kebahayaan ketingkatan masyarakat. Nah, kita bayangkan seorang penyalahguna narkoba, apalagi yang pernah memiliki riwayat melakukan asimilasi pembunuhan, ini bukan nanti biasa ini. Need and Risk Assessment-nya seharusnya dilakukan sangat-sangat ketat. Bahkan kalau perlu, standar pembebasan itu harus dibikin lebih tinggi, harus dibikin lebih ketat untuk memastikan kita bersama bahwa sekali lagi sinapi ini kalau kembali ke tengah masyarakat tidak akan memunculkan kebahayaan lagi. Tapi fakta bahwa hari ini kita berbincang tentang tragedi, kemungkinan terhadap anak, sekaligus perasaan, menjadi dasar bagi kita untuk sungguh-sungguh khawatir bahwa need and risk assessment yang seharusnya diselenggarakan itu ternyata boleh jadi diselenggarakan tidak secara maksimal. Potensi kebahayaan si pelaku tidak terdeteksi secara cermat sehingga alih-alih sembuh yang bersangkutan bermasalah lagi dengan masyarakat, berhadapan lagi dengan hukum. Dengan kata lain, kegagalan otoritas terkait melakukan pembinaan terhadap yang bersangkutan tidak hanya berefek buruk bagi si masyarakat, bagi si anak, dan juga bagi ibunya. Tapi nyata-nyata berdampak buruk bagi diri si pelaku sendiri. Ini yang saya katakan tadi, adakah kemungkinan ini merupakan sebuah potret kecil dari kegagalan negara melakukan pembinaan terhadap masyarakat spesifik termasuk kepada narapidana sekalipun. Berarti garis bawahnya salah satunya adalah proses pemasyarakatan seorang narapidana ketika berada dalam lembaga masyarakatan itu bisa juga dalam kasus Aceh ini gagal begitu ya, Bang Reza ya? Mari kita pilih lah ya, kita mau mulai tinjau dulu mungkin dari penyalahgunaan narkobanya. Pertanyaan besar, apa yang menyebabkan program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba itu gagal? Banyak penjelasannya. Misalnya, oh karena program rehabilitasinya dilakukan secara klasikal, tapi abai terhadap persoalan-persoalan individual. Yang pertama, padahal lah terbelakang seseorang menyalahgunakan narkoba pasti sangat spesifik, pasti sangat khas, pasti sangat individual. Sayangnya itu terabaikan. Penyebab yang kedua, rehabilitasi narkoba itu gagal karena detoksifikasinya tidak tuntas. Yang bersangkutan sudah menjalani detoksifikasi, mungkin kadar narkoba di dalam darahnya sudah sedikit, lalu kadar yang sedikit itu dianggap tidak akan aktif kembali. Tidak akan mendorong yang bersangkutan untuk kambuh. Nah, ini penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga, ini ironis. Program detoksifikasi diselenggarakan juga dengan menggunakan obat-obatan. Jadi barangkali terjadi efek samping. Interaksi antar obat yang tidak sempurna, yang tidak sebagaimana mestinya, justru membuat yang bersangkutan menjadi rentan untuk menjadi penyalahguna narkoba pada episode berikutnya. Yang keempat, anggaplah di panti rehabilitasi kehidupan si Nafi ini sudah dipermak. Di dalam lembaga pemasyarakatan diberikan keterampilan, diberikan penguatan kepribadian, dan seterusnya. Tapi kehidupan si Nafi di luar penjara barangkali status quo, sama saja. Sama susahnya, sama melaratnya. Tekanan-tekanannya terjadi begitu ya? Tetap. Alhasil, berbagai macam bentuk pembendahan yang dilangsungkan di panti rehabilitasi dan di lembaga pemasyarakatan, sungguh-sungguh tidak bisa diterapkan di masyarakat. Karena realitas masyarakatnya tetap bertolak belakang 180 derajat dengan situasi yang ada di dalam lapas dan panti rehabilitasi. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan, sekali lagi, mengapa program penyalahgunaan, program rehabilitasi bagi penyalahgunaan anak pembaca kali gagal. Nah, kalau gagal, maka bisa kita pastikan resiko, kekampuhannya, bahkan untuk melakukan aksi kejahatan-kejahatan lain akan sangat terbuka. Sebenarnya, idealnya apakah perlu kemudian dipantau mereka yang sudah direhabilitasi atau yang keluar dari lembaga pemasyarakatan itu atau seperti apa sih, Bang Reza? Harus, harus. Dengan kata lain, program pembinaan itu tidak berhenti atau tidak usai di pintu gerbang lapas. Faktanya, kenyataannya yang terjadi selama ini? Ya, seolah-olah program rehabilitasi bagi NAPI putus selesai ya? Putus. Dianggap lulus, dianggap selesai, dianggap sudah tuntas di gerbang penjara. Padahal begitu orang itu keluar dari penjara, semestinya perlibatan masyarakat bisa dimaksimalkan. Paling tidak untuk memantau pergerakan mantan NAPI ini, masalah sembuh atau tidak nomor dua lah. Masyarakat mungkin tidak terlalu peduli tentang itu. Sampai paling tidak, perlibatan masyarakat dibutuhkan untuk memonitor keberadaan si mantan NAPI agar masyarakat bisa lebih waspada. Jangan sampai mereka mengalami siktimisasi kembali oleh pelaku kejahatan yang sama. Baik, nah ini yang saya ingin tanyakan ini, Bang Reza, terkait dengan pelibatan masyarakat. Karena kan ini terjadi di pelosok, kemudian kesehariannya menurut laporan yang kami terima juga bahwa pelaku ini sering bertegur sapa, artinya kurang lebih bertindak ramah atau paling tidak, tidak mencurigakan. Nah kemudian memang banyak juga pandangan yang menilai seharusnya masyarakat sekitar juga mengingatkan kepada korban, karena informasinya juga korban ini baru pindah di situ. Nah ini yang... Maksudnya pelaku ya, saya pikir. Ya, ya. Pelaku ya, bukan korban ya? Yang apa namanya terkait, ya, dari siapa namanya korban ini juga disebutkan informasinya baru pindah di lokasi itu. Kalau pelaku, kalau pelaku memang baru keluar maksudnya begitu. Lalu apa pertanyaan Mas Indra? Nah bagaimana pelibatan masyarakat? Apakah perlu mengingatkan juga ataukah mengawasi tindakan-tindakan dari pelaku begitu ketika setelah keluar? Ataukah mengingatkan orang-orang di sekitar? Jadi sudut pandang mana yang kira-kira paling tepat ini, Bang Reza? Idealnya memang begitu. Artinya ada filosofi penghukuman yang seiring sejalan antara pemerintah dan masyarakat. Kalau pemerintah sudah jelas, filosofinya adalah rehabilitasi dan reintegrasi. Bagaimana mengemas orang ini, memprogram ulang orang ini agar sembuh, rehabilitasi, dan agar kembali ke tengah masyarakat. Reintegrasi. Tapi mari kita bicara kenyataan ya. Ada survei yang diajukan ke masyarakat terkait dengan siapa sosok hakim ideal. Ternyata masyarakat kebanyakan mengatakan sosok hakim ideal ada pada diri arti Joe Al-Fostar. Kita didalami kenapa sosok arti Joe Al-Fostar menjadi contoh atau menjadi panutan. Jawabannya adalah karena arti Joe Al-Fostar tegas terhadap pelaku kejahatan, khususnya pelaku tindak-indak korupsi. Arti Joe Al-Fostar lah yang selalu menaikan atau memberikan pemberatan. Apa yang bisa kita tangkap? Ternyata suasana hati masyarakat atau mindset masyarakat ketika berhadapan dengan pelaku kejahatan, filosofinya bukan rehabilitasi. Tapi dendam. Tapi retributif. Bahasa retributif atau balas dendam, itu merupakan filosofi yang sesungguhnya paling purba kala, paling bahla dalam riwayat penal sistem. Dalam riwayat penghukuman. Jadi ada ketidaksinkronan antara penyikapan pemerintah terhadap narapidana, dan penyikapan masyarakat terhadap orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Adanya perbedaan filosofi atau perbedaan penyikapan itu membuat saya sanksi bahwa masyarakat sungguh-sungguh ingin dilibatkan untuk tujuan memonitor, untuk tujuan menindaklanjuti program rehabilitasi yang sudah dilangsungkan di dalam lapas. Boleh jadi masyarakat lebih antusias untuk memantau sampai mantan Nabi ini kepleset, melakukan kejahatan lagi. Dia aja rame-rame. Tersedia excuse bagi kita, tersedia pretext bagi masyarakat, sekarang kita berikan hukuman maksimal. Kalau negara ternyata tanda petik mengasihani orang ini, kalau negara ternyata justru membina orang ini, sekarang sakitnya kita, saatnya kita membinasakan orang ini. Tersedia pretext. Itu mindset yang ada di masyarakat kita selama ini menurut Bang Reza ya? Ya, silahkan Mas Indra lihat. Dicopet kah? Orang serempetan dijalankah? Adakah kemudian yuk kita berakrab-akrab, kita coba saling menemukan kompromi, menemukan solusi bersama yang menyenangkan kedua-dua pihak? Tidak. Yang utama di depankan adalah bagaimana satu-satu bisa membalas pihak lain. Oke, kalau misalnya sebut pandangnya dalam konteks begini misalnya, hukuman yang berat dalam kasus ini, katakanlah kita ini beranda-anda ya, katakanlah pelaku sekarang ini tidak dikabarkan tewas dalam tahanan. Katakanlah begitu nih. Tentu sudut pandang sebagian besar masyarakat bahkan, bahkan kita mendapat, apa namanya, sebuah pernyataan begitu ya dari salah satu kepala daerah yang ada di Aceh, untuk menghukum seberat-beratnya pelaku. Tujuannya mungkin juga pasti ada yang berasumsi atau berargumentasi bahwa itulah efek jerah yang harus diberikan kepada seorang yang berperilaku keji seperti itu. Nah, kalau sudut pandang seperti itu bagaimana Pak Reza? Tidak salah, tapi tidak lengkap. Oke. Hukuman yang ideal memang harus menunjukkan efek jerah. Tapi efek jerah sesungguhnya masyarakat punya dua kategori. Yang pertama disebut sebagai efek jerah langsung. Bahwa hukuman ini, sanksi ini harus membuat si pelaku kapok sehingga tidak mengulangi perbuatan jahatnya. Oke. Tapi saya katakan itu belum cukup. Kenapa? Semestinya pada saat yang sama ada efek jerah tidak langsung. Efek jerah tidak langsung akan bekerja, akan mengalami aktifasi, manakala hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku ternyata juga menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat. Masyarakat merasakan kengerian yang sama, masyarakat merasakan kesakitan dan ketakutan yang sama, sehingga masyarakat memutuskan, saya tidak akan meniru perbuatan jahat itu. Nah, efek jerah langsung dan tidak langsung, itulah yang semestinya harus selalu berada di belakang kepala otoritas penegakan hukum. Jadi, pemikirannya tidak hanya kepada bagaimana membuat si pelaku terjauh atau menjauh dari masyarakat, tapi juga bagaimana membuat masyarakat terlindungi dengan cara berpikir sekian kali lipat untuk meniru perbuatan yang sama. Nah, sayang beribu sayang, ini dia nih, suasana hati kolektif kita, konon, adalah lagi-lagi suasana hati yang diarahkan untuk merehabilitasi dan mereintegrasi. Kalau memang kita mau konsekuin dengan itu, coba edukasi masyarakat. Seberapa jauh masyarakat hari ini sungguh-sungguh bersedia membuka pintu mereka bagi mantan nafi? Saya pikir masyarakat berpikir ulang. Masyarakat tetap menganggap bahwa mantan nafi adalah orang yang, tanda petik, gagal untuk disembuhkan. Daripada kemudian kita berfokus ikut-ikutan merehabilitasi atau memperlakukan mantan nafi yang baik, lebih baik kita bikin pagar setinggi-tingginya. Pasang bayonet setajam-tajamnya di pagar kita untuk memastikan bahwa orang yang konon gagal ini tidak akan menyakiti kita. Atau paling tidak malah acuh begitu ya Bang Reza ya? Karena kemungkinan saja yang terjadi di Aceh itu adalah mungkin saja apakah ini sebuah keacuhan juga bagi masyarakat sekitar yang memang rata-rata disitu apa namanya di kategori dalam masyarakat yang miskin begitu ya. Apakah mereka sudah sibuk dengan persoalan hidupnya sendiri-sendiri yang sehingga merasa tidak perlu keluar penjara ya sudah urusan sendiri-sendiri. Yaitu Mas Indra, ketika sikap abai semacam itu kita kaitkan dengan kemiskinan, seolah-olah kita menganggap bahwa ciri khas masyarakat sosial ekonomi bawah adalah masyarakat yang saling tidak peduli. Sebaliknya, masyarakat dengan sosial ekonomi atas dianggap sebagai masyarakat yang harmonis, yang saling peduli asih, asuh, asah satu sama lain. Padahal riset membuktikan tidak demikian. Sebaliknya justru ya? Ada teori yang namanya teori bystander effect. Teori efek orang lalu lalang, sebutlah dikit-nya ya, bystander effect. Kepedulian orang untuk menolong, rasa tanggung jawab untuk peduli satu sama lain, itu tidak bersangkut paut dengan status sosial ekonomi. Tapi justru di tempat yang ramai, semakin ramai orang berada di tempat yang sama, kepedulian mereka, tanggung jawab mereka untuk saling membantu, itu justru menurun drastis. Bystander effect theory atau teori efek orang lalu lalang ini menjadi penjelasan. Mengapa? Ada orang yang tersakiti di ruang publik, tapi tidak tertolong. Karena ibarat bola bekal, bola tanggung jawab, bola kepedulian itu selalu memantul ke sana, kemari, tanpa pernah sungguh-sungguh berhenti di satu titik. Jadi tidak ada satu orang pun di lokasi itu yang sungguh-sungguh merasa terpanggil, yang sungguh-sungguh merasa punya tanggung jawab untuk membantu orang yang sedang teraniaya. Oke, nah kalau kemudian tadi katakanlah peran masyarakat, artinya bagaimana agar masyarakat kita ini tidak abaik melalui dari kajian Bang Reza terkait dengan kondisi seperti ini? Memantau mereka yang keluar dari lapas misalnya, tetapi juga saling menjaga agar tidak jadi tragedi seperti ini? Saya justru bertanya-tanya, setiap kali saya berdiskusi dengan Taruna, Taruna calon-calon petugas pemasyarakatan, saya katakan nanti ya rekan-rekan akan bekerja susah payah untuk mengubah mindset pelaku kejahatan di dalam lapas. Tapi siapa akan mengubah mindset masyarakat? Siapa akan mengubah sikap mereka? Siapa akan memodifikasi tabiat mereka ketika berhadapan dengan mantan nabi? Siapa? Kementerian Sosial, saya tidak berpikir bahwa Kementerian Sosial sungguh-sungguh diberikan tugas untuk ayo Kementerian Sosial bina masyarakat agar bisa menerima para mantan nabi. Saya tidak berpikir demikian. Ada siapa? Kementerian Agama juga tidak. Nah, alhasil pertanyaan Mas Indra ini menghadapkan kita pada barangkali sebuah ruang vakum. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh ingin membangun masyarakat yang lebih beradab, termasuk siap untuk ikut membina mantan narapidana agar menjadi warga negara yang baik, saya pikir kita sungguh-sungguh belum menemukan ada pemangku kepentingan yang diberikan tugas untuk itu. Pemangku kepentingan untuk membina warga binaan, narapidana sudah ada, yaitu Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak. Tapi membina masyarakat dalam konteks perbincangan kita, saya tidak tahu jawabannya. Barangkali masih vakum. Masih vakum ya, oke. Ini menjadi catatan juga, semoga menjadi hal yang perlu disimak juga dari pemerintah siapapun itu nantinya. Nah, sekarang saya ingin beralih sedikit dari sisi pelaku. Jadi, apa yang membuat ada seorang pelaku begitu yang sampai sebegitu, mungkin bisa dikatakan sebegitu kejinya, kejinya, sampai harus memperkosa saja itu sebuah tindakan kerja yang luar biasa, bahkan sampai harus ditambah dengan membunuh seorang anak berusia 9-10 tahun. Pak Reza, kajian Anda seperti apa kira-kira? Kita samakan persepsi dulu, bahwa pelaku ini termasuk dalam pelaku kejahatan yang disertai dengan kekerasan. Pertanyaan Mas Indra tentang sebab-musabab, sekaligus pertanyaan tentang apa lantas program rehabilitasinya, itulah yang semestinya harus terjawab lewat tadi saya katakan program yang disebut Need and Risk Assessment, penakaran terhadap resiko dan kebutuhan. Nah, spesifik kalau kita bicara tentang sebab-musabab, sekaligus rekomendasi rehabilitasi bagi pelaku kejahatan yang disertai dengan kekerasan, maka harus ada 5 hal yang dikelola dengan sebaik-baiknya. Pertama, riwayat penyalahgunaan narkoba dan kemungkinan adanya gangguan mental. Pada poin pertama saja, kita sudah menemukan relevansinya. Jadi kita singgungkan hal-igual terkait dengan pelaku yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba. Ketika narkoba tidak teratasi secara sempurna, efeknya pasti akan kegangguan mental manusia. Itu unsur pertama. Yang kedua, mari kita cek fantasi-fantasi kekerasannya. Jangan-jangan selama di dalam lafas, kalau nonton berita, dia sukanya berita-berita kriminal saja. Kalau dia baca majalah, dia langsung masuk ke halaman tentang kriminalitas juga. Bahkan seolah-olah, mimpinya pun selalu mimpi isinya adalah mimpi buruk, mimpi pertengkaran, mimpi baku bunuh. Baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, fantasi kekerasannya luar biasa kental. Semua orang tempo-tempo punya fantasi semacam itu. Tapi kalau setiap saat, setiap hari, bahkan saat tidur pun, dia tidak pernah mimpi indah, maka kita pantas untuk khawatir. Obsesi orang ini, tanda petik, kegilaan orang ini pada kekerasan, sudah mendarah daging sedemikian tempat. Dia yang harus kemudian dibongkar, yang harus dibina. Itu yang kedua. Unsur yang ketiga, pengekspresian amarah. Mas Indra pasti pernah marah. Saya pun marah wajar. Marah adalah cara alamiah manusia untuk mempertahankan dirinya. Tetapi kalau pada setiap persoalan, dia selalu marah. Bahkan marahnya destruktif, entah itu merusak barang, menyakiti orang lain, atau menyakiti diri sendiri, maka sekali lagi ada sesuatu yang abnormal terkait dengan ekspresi yang bersangkutan di dalam mengelola amarahnya. Yang keempat, mari kita cek potensi-potensi yang Nabi ini miliki untuk suatu saat hidup mandiri. Berarti kita bicara kesiapan dia dari segi keterampilan hidup. Kita bicara tingkat pendidikannya, kita bicara kesiapan finansialnya, segala hal yang akan dibutuhkan oleh yang bersangkutan, kelak nanti setelah keluar dari lapas, seberapa cepat dia akan mandiri. Itu mempengaruhi ya? Mempengaruhi, jelas. Tadi kan kita bicara, apa gunanya kemudian masuk dalam lapas perlakuannya surgawi, tapi keluar dari lapas, ternyata kehidupan tetap sejenaka. Itu unsur yang keempat. Nah, unsur yang kelima yang juga harus dicek dan sekaligus dibina adalah cek stabilitas hidupnya. Stabilitas hidup berdasarkan studi bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, domisili atau tempat tinggalnya. Berpindah-pindah tidak? Dan yang kedua, tempat kerjanya. Apakah dia juga berpindah-pindah atau relatif stabil di tempat kerja yang sama? Apa logiknya? Apa penjelasannya? Begini, semakin stabil seseorang, semakin mampu orang itu beradaptasi terhadap lingkungannya, maka dia akan menetap di wilayah yang sama, maka dia akan menekuni bidang kerja yang sama. Tapi kalau dia berpindah-pindah terus, ini menandakan adanya ketidakstabilan, ketidakmampuan yang bersangkutan untuk beradaptasi dengan lingkungan, terus boleh jadi ada penolakan dari masyarakat sekitar. Nah, lima hal ini yang sekali lagi menjadi sebab-sebab, sekaligus menjadi panduan rehabilitasi yang harus dikenakan kepada para narapidana, para pelaku kejahatan yang disertai dengan kekerasan. Nah, silakan Mas Indra tanya ke otoritas lapas. Need and risk assessment-nya, rehabilitasinya, cakupannya, seberapa jauh? Mencapai lima hal yang tadi, atau baru sebagian? Dan tuntasnya juga sudah seberapa maksimal? Itu yang dijelaskan oleh Bang Reza itu sebuah standar yang memang harus dilakukan di setiap lapas. Apakah itu mungkin secara internasional atau secara aturan nasional, tetapi juga memastikan apakah itu benar-benar dikerjakan sampai ke lapas-lapas yang ada di daerah juga begitu? Lima hal tadi adalah berdasarkan studi, yang pada setiap kesempatan diskusi terkait, selalu, bukan kadang-kadang, selalu saya sampaikan ke otoritas Direkturat Jenderal Pemasyarakatan, terkait bagaimana kita bisa memaksimalkan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan yang disertai dengan kekerasan. Bagaimana realitasnya? Bagaimana pelaksanannya di lapangan? Atau jangan-jangan kumham punya versi sendiri, silakan Mas Indra tanya kepada otoritasnya. Tapi secara lima hal yang kajian studi tadi itu, apakah mudah untuk diaplikasikan nggak kira-kira Bang Reza? Oh, itu diaplikasikan di luar negeri dengan mudah, dengan baik gitu, misalnya begitu. Sulit Mas. Lima hal ini berdasarkan hasil studi disimpulkan sangat penting. Tapi sulitnya juga tidak ketulungan. Karena kalau kita bedah kembali, ternyata program rehabilitasi itu tidak hanya berlangsung di dalam lapas, tapi otoritas terkait juga harus mengirim petugas-petugasnya untuk melakukan pemantauan di luar lapas. Berapa jauh kita punya kesiapan, baik dari segi dana, kesiapan dari sisi jumlah personil, kesiapan dari sisi waktu, untuk melakukan tugas yang sedemikian komprehensif dan luas tersebut cakupannya. Tapi kita jangan buru-buru berkecil hati. Nah, sekian banyak negara pun mengakui bahwa program rehabilitasi itu susahnya bukan alang kepalang. Itu sebabnya, tak disangka, tak dinyana, beberapa negara yang tergolong maju sekalipun punya tingkat residivisme yang merisaukan. Ternyata, betapapun kita ini sudah susah payah memberikan terapi, atau rehabilitasi, atau apapun sebutarnya. Tapi ternyata, potensi bagi mantan Nafi untuk mengulangi perbuatan jahat mereka dalam kurung menjadi bahaya baru bagi masyarakat, ternyata terus saja menyala-nyala. Oke, baik Bang Reza. Itu akan menjadi catatan menarik juga, hal yang menarik bagi kita semua yang tentu saja bertanya-tanya bagaimana ada orang bisa sekeji itu ya. Itu kajian-kajian yang mendalam tadi. Boleh kita sedikit bergeser sekarang ke apa namanya, dari sisi korban ya. Tentu trauma yang luar biasa dialami oleh keluarga ini. Terutama oleh sang ibu, begitu ya. Mengalami dua hal yang harus disaksikan yang luar biasa. Pedihnya tentu saja. Apakah mungkin psikologi psikis seorang ibu seperti ini akan bisa kembali secara normal atau seperti apa kira-kira kajian Bang Reza? Misalnya, karena sekarang ini dalam proses pendampingan begitu Bang Reza, untuk keluar dari trauma itu. Di ruang publik merespon pertanyaan Mas Indra, tentu saja di ruang publik semacam ini, apalagi andaikan pihak keluarga menyaksikan. Sungguh-sungguh saya ingin mengawali dengan kalimat mari kita terus-menerus pompa optimisme. Pompa keyakinan kita bahwa rasa-rasa sakit, rasa pedih, rasa penderitaan, rasa susara, dan seterusnya tetap ada obatnya. Saya orang yang berkeyakinan bahwa kepedihan apapun yang kita alami sepanjang kemudian justru mendekatkan diri kita pada sang ilahi boleh jadi ada kebaikan di baliknya. Tapi sekarang kita pindah ke kajian dari sisi keilmuan ya. Saya harus katakan bahwa kejahatan seksual merupakan kejahatan yang mengunculkan efek traumatis luar biasa. Kehilangan sang buah hati, apalagi sang buah hati pergi dengan cara yang sedemikian berat, tentu juga meninggalkan luka yang bukan alang kepala. Dua kejadian buruk yang dialami pada waktu bersamaan hitung-hitungan di atas kertas sangat berpeluang memunculkan depresi. Depresi berarti sebuah kondisi yang kronis. Kondisi yang berkepanjangan sekaligus begitu dalam dan sulit kiranya untuk dipulihkan. Bukan mustahil. Tapi saya harus jujur mengatakan depresi sulit untuk disembuhkan. Bahkan, maaf kata ini. Jadi ada peluang ke arah depresi situ ya, Bang Reza? Oh ya, ya. Karena kejahatan atau pengalaman pengalaman victimisasinya luar biasa menyakitkan itu, Mas. Apalagi sebagian ilmuwan menyimpulkan bahwa depresi adalah pintu gerbang yang tanda petik ideal bagi bunuh diri. Ya, ya. Jadi, sungguh-sungguh kita harus menurut perhatian berhadap sang ibu agar guncangan kejiwaannya bisa disemutlah dipulihkan dan tidak menampilkan perilaku bahaya. Baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang-orang di sekitarnya. Nah, terkait dengan trauma sendiri orang secara gegabah sering berusaha membesarkan hati korban dengan mengatakan sudah lah, lupakanlah. Tenang saja. Nanti juga hilang sendiri kok. Itu betapapun memuat empati yang tulus tetapi harus saya katakan tidak terdukung oleh hasil studi. Karena trauma mustahil dilupakan. Program rehabilitasi terhadap trauma tidak ditujukan untuk membuat orang itu lupa. Program rehabilitasi terhadap trauma tidak dimasukkan agar orang tersebut sama sekali merasa sembuh sempurna. Tidak. Program... Tidak ditujukan untuk itu ya? Karena itu karena berusaha realistis ya? Tidak realistis. Dua tujuan itu tidak realistis. Program rehabilitasi trauma maksimal menumbuh kembangkan coping skill. Menumbuh kembangkan daya adaptasi baru terhadap persoalan yang berat itu. Sehingga kalau dikiaskan muncul ungkapan to forgive but not to forget. Memaafkan? Iya. Berkompromi dengan kenyataan. Menerima rasa sakit menerima rasa kehilangan tapi bukan berarti melupakan. Ketika seseorang sudah bisa sedikit banyak menerima kesedihannya menerima kenyataan bahwa ternyata kehilangan adalah bagian yang tidak terhindarkan dalam kehidupan saya itu menunjukkan sedikit banyak yang bersangkutan sudah to forgive sudah memaafkan. Mungkin tidak memaafkan pelaku tapi paling tidak memaafkan nasib saya sendiri. Menerima nasib saya sendiri. To forgive but not to forget. Itu target kita yang semoga bisa dilakukan oleh otoritas terkait terhadap ibu yang menjadi korban itu ya. Oke. Baik. Nah sekarang kita masuk sekarang bergeser tentang bagaimana kita melihat secara lebih besar makro begitu ya. Kita harus lihat tadi memang sudah disinggung oleh Bang Reza peran hadirnya negara di sini. Saya kurang kurang paham juga mungkin sampai hari ini kita juga belum mendengar menteri terkait pemberdayaan perempuan perlindungan anak berkomentar soal ini ya. Mungkin saya juga belum mendapatkan informasi soal itu. Tetapi paling tidak ke depan kita harus bicara juga bahwa bagaimana kehadiran negara dalam konteks sekali lagi melindungi perempuan kemudian melindungi anak dan tentu saja dibangun dalam sistem hukum yang ada dan lain sebagainya. Bagaimana Bang Reza melihat ini Bang Reza? Di ufuk sesungguhnya sudah ada sejimlah rancangan undang-undang yang mudah-mudahan akan bisa memaksimalkan upaya perlindungan kita terhadap kelompok rentan termasuk anak-anak dan perempuan kalau memang kedua kelompok individu tersebut bisa dikategorikan sebagai kelompok rentan. Apa saja itu pertama revisi KUHP yang kedua sebagian kalangan megebu-gebu mendorong adanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUPKS Saya sendiri memandang bahwa adanya RUU tersebut sah-sah saja tapi ada sekian banyak pasal yang menurut saya harus diluruskan harus diubah secara mendasar untuk memastikan bahwa upaya perlindungan kita terhadap masyarakat khususnya terhadap anak-anak dan perempuan adalah perlindungan yang sungguh-sungguh membunuh perlindungan yang tidak terlepas sama sekali dari filosofi kehidupan masyarakat kita filosofi yang tidak mengandung kelatahan yang serta-merta mengadopsi berbagai macam mindset dan tata nilai yang entah datangnya dari mana nah tapi pengen tidak kalau kita sepakat bahwa kita harus melakukan perlindungan ekstra terutama sekali terhadap anak-anak dan perempuan maka dua rancangan undang-undang tersebut yaitu KUHP revisi dan juga RUKKS perlu dimaksimalkan ada satu lagi sesungguhnya yaitu dalam konteks pencegahan dua undang-undang yang saya sebut tadi berada di titik hilir yaitu untuk menyikapi situasi yang telah terjadi bagaimana menyikapi kejahatannya tapi bagaimana mencegah ini yang menurut saya perlu dihadirkan rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu dari sisi hulu yang selama ini mungkin juga jarang disentuh atau dibahas begitu ya saya bisa katakan misalnya undang-undang perlindungan anak dua kali di revisi fokus revisi adalah titik hilir di titik hilir ya bagaimana kita harus memperlakukan pelaku bagaimana kita harus memperlakukan korban terus menerus fokusnya adalah pada seperti itu saja jadi kurunya masih belum mendapatkan porsi yang semestinya oke catatan yang menarik terima kasih sekali lagi Bang Reza atas waktunya berbincang bersama kami di newsmaker medcom.id semoga kajian-kajian Bang Reza dari melihat sisi psikologi secara forensik begitu di sisi pelaku kemudian secara psikologis juga psikis dari dari korban dan bagaimana ke depan kita dan masyarakat pelibatan masyarakat itu juga menjadi penting sekali dalam konteks mencegah tragedi-tragedi serupa sekali lagi cukup rangga saja selama jalan pahlawanku terima kasih Bang Reza Indra Giri Amril telah bergabung bersama kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Indra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya itu tadi diskusi kita dalam newsmaker kali ini saya Indra Mulana terima kasih telah bersama kami sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati